Ya baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pemetaan SIG dan UAV lingkungan. Hari ini adalah hari kedua, pertemuan kedua untuk topik drone. Dan tepatnya hari ini kita akan belajar tentang perencanaan terbang. Termasuk juga nanti akan saya awali dengan teori tentang geometri dari citra. Baik, kita coba mulai dulu dengan drone image geometri. Ini penting saya sampaikan karena dasar dari teori tentang geometri citra ini akan menjadi dasar juga untuk merencanakan sebuah penerbangan dengan menggunakan drone. Ini gambaran dari sebuah geometri, geometri dari sebuah citra. Citra itu dihasilkan dari mekanisme perekaman yang ada di dalam sebuah kamera. Di mana teman-teman juga sudah pernah belajar begitu ya. Prinsip dari perekaman dengan menggunakan kamera adalah adanya sensor yang menerima pancaran energi dari objek. Nah kalau kita gambarkan kira-kira akan menjadi seperti ini. Ya, di sini adalah sensor yang ada di dalam kamera. Karena drone itu perangkat sensornya adalah perangkat kamera. Sensor inilah yang kemudian akan merekam objek yang dia capture. Maka ada parameter lebar sensor dan juga tinggi sensor. Sehingga citra itu bisa terkang. Lalu ada juga yang kita kenal sebagai focal length atau jarak fokus. Jarak fokus ini juga menentukan kebesaran citra yang nanti akan dihasilkan. Dua parameter ini yang ada di dalam kamera. Lalu kemudian ada parameter lain yang berperan di sini, yaitu parameter yang ada pada penerbangan. Yang pertama adalah flight height, tinggi terbang. Drone kita terbangkan pada ketinggian tertentu, enggaklah misalnya 100 meter dari permukaan tanah. Maka ketinggian 100 meter itu akan berpengaruh pada besaran citra yang akan direkam oleh sensor. Nah, di sini akan muncul berapa besaran dari citra, berapa lebarnya, kemudian juga berapa panjang. Ini yang harus kita pertimbangkan sebelum kita merencanakan penerbangan drone. Berapa lebar yang harusnya kita capture. Dari situ kemudian kita bisa menentukan berapa tinggi penerbangan drone yang seharusnya. Itu juga tentunya berangkat dari spesifikasi dari drone yang kita gunakan. Setiap unit drone itu biasanya memiliki spesifikasi kamera yang berbeda-beda. Jadi ada kamera yang mungkin memiliki focal length yang lebar begitu, cukup panjang sehingga menghasilkan tampilan yang lebih lebar. Namun ada juga jenis kamera drone yang memiliki focal length yang lebih pendek sehingga akan menghasilkan lebar yang lebih sempit, catupan yang lebih sempit. Ini ilustrasi yang lainnya, sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita lihat ada adanya ground. Ini ground adalah objek yang di capture oleh sensor. Lalu, nah di sini yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa penerbangan drone itu tidak dicatat tingginya berdasarkan jarak dari permukaan laut. Jadi kalau kita biasanya mengenal ada istilahnya sekian meter di atas permukaan laut atau dalam bahasa Inggris misalnya above sea level gitu ya. Nah, di dalam penerbangan drone, tinggi drone itu tidak dihitung dari permukaan laut. Melainkan dihitung dari permukaan titik take off atau biasanya kita kenal sebagai above ground level atau above take off point. Jadi, 100 meter itu di tiap lokasi bisa jadi berbeda ketinggian relatifnya terhadap permukaan laut. Itu ya, kalau kita bandingkan dengan permukaan laut. Jadi kalau misalnya saya terbang di atas bukit dengan ketinggian misalnya 100 meter, maka ketinggian 100 meter itu diukur dari titik take off saya di mana di atas bukit. Akan berbeda elevasinya kalau kita bandingkan dengan pada saat saya terbang dari misalnya pinggir pantai. Pinggir pantai tentu saja elevasinya akan sangat dekat dengan permukaan laut. Dibandingkan dengan tadi saya di atas bukit, walaupun sama-sama terbang 100 meter, tapi elevasinya secara min sea level akan berbeda. Baik, ini contoh perhitungan dari berapa tinggi terbangnya, lalu berapa image yang bisa dihasilkan, berapa lebarnya, ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Misalnya di sini saya menggunakan contoh Phantom 4 Pro dengan dual-in kameranya, dengan spesifikasi yang ada seperti ini. Jadi di sini ada image width, image height, kemudian juga lebar sensor, tinggi sensor, masing-masing sudah ada informasi seperti ini, dan juga focal length. Dari informasi ini kemudian kita bisa perhitungkan dengan logika matematika sederhana, perbandingan saja, misalnya di sini berapa focal lengthnya, focal length adalah jarak dari lensa ke sensor. Jadi jarak dari lensa ke sensor. Makin dekat, makin pendek jaraknya, maka biasanya image yang dihasilkan akan makin lebar. Teman-teman yang mungkin sudah belajar fotografi, sudah paham betul tentang ini. Jadi makin pendek focal length, image-nya jadi makin lebar. Kita kenal dengan white lens biasanya. White lens itu focal lengthnya dia kecil. Jadi ini focal length kita dibandingkan dengan lebar sensornya. Itu ya, lebar sensornya. Lalu 100, nah 100 ini adalah tinggi terbangnya. Tinggi terbangnya berapa dibandingkan dengan X. X di sini adalah berapa lebar dari permukaan bumi yang bisa di-capture oleh sensor ini. Dengan ketinggian terbang 100 meter. Kita coba hitung perbandingannya. Lalu kita ingin cari berapa nilai X yang bisa kita dapatkan. Nah, dari perhitungan ini kita akan dapatkan nilai X adalah 150 meter. Atau dengan cara yang lain kita juga bisa hitung seperti ini. Dengan menggunakan trigonometri, hasilnya juga akan sama. Dengan menggunakan trigonometri nanti kita akan dapatkan angka 150 meter juga. lebar dari area atau objek permukaan bumi yang bisa di-capture oleh sensor dengan ketinggian terbang 100 meter. Baik, kemudian di sini ada yang namanya ground sampling distance. Ini juga salah satu yang harus kita pertimbangkan pada saat mau merencanakan terbang. Apa yang dimaksud dengan ground sampling distance? Ground sampling distance ini atau yang kita biasa singkat dengan GSD, GSD adalah jarak antara titik pusat, center points gitu ya of each image sample taken. Jadi setiap image yang dihasilkan itu jarak titik pusatnya berapa jauh. Jadi nanti kalau kita meng-capture dengan ground, nanti akan menghasilkan sebuah gambar. Sebuah gambar formatnya biasanya adalah raster tentu saja. Dan di dalam raster kita kenal ada yang namanya pixel. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah pixel. Sama seperti pada saat kita meng-capture dengan kamera biasa pada umumnya. DSLR misalnya atau kamera yang lain. Atau juga dengan kamera handphone itu juga akan menghasilkan sebuah data raster. Nah komponen terkecil dari raster itu adalah pixel. Pixel atau picture element panjang. Mungkin yang lebih populer tadi, pixel. Nah ground sampling distance ini sederhananya adalah jarak dari titik pusat masing-masing pixel itu. Pixel itu kotakan-kotakan kecil yang menyusun sebuah gambar. Nah di tengahnya itu adalah center point. Jadi kotak lalu di tengahnya ada center point. Mungkin bisa saya gambarkan di sini ya teman-teman. Baik ya. Misalnya di sini kita punya beberapa ya anggap saja ini dua buah pixel. Sorry. Saya coba gambar lagi ya. Lebih bagus. Ya, anggap lah seperti ini. Dua buah pixel. Nah titik centernya yang ada di tengah-tengah sini. Dengan titik center dari pixel yang ada di sebelahnya. Nah ini berapa jauh jaraknya gitu ya. Ini berapa jauh jaraknya gitu. Itu adalah ground sampling distance. Nah ini artinya semakin kecil nilai ground sampling distance ini maka gambar yang dihasilkan itu semakin detail. Nanti teman-teman akan belajar detail tentang ini di tahun depan di mata kuliah analisis spasial lingkungan. Jadi ada dua data spasial yang digunakan. Traster dan juga vector. Nah ini yang kita bahas sekarang ini adalah contoh data raster. Untuk bisa menghitung berapa GSB yang dihasilkan dari sebuah operasi penerbangan drone kita bisa hitung dengan formula seperti ini. lebar, sorry, tinggi sensor dikalikan dengan ketinggian terbang dikali seratus. Lalu dibagi dengan focal length-nya berapa dari sensornya dikalikan dengan lebar image dalam satuan piksel. Nanti kita akan dapatkan GSD dalam satuan meter per piksel. Sekian meter per piksel. Nah kira-kira ilustrasinya seperti ini. Semakin tinggi ketinggian terbang maka area yang diperoleh akan semakin besar. Namun GSD-nya akan semakin rendah. Boleh kita bayangkan ya kalau kita menerbangkan drone dengan ketinggian anggaplah misalnya 50 meter dari permukaan tanah. Lalu kita naikkan drone-nya ini dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi 100 meter misalnya maka area yang bisa di-capture oleh drone ini akan menjadi lebih luas. Karena ketinggian terbangnya menjadi lebih tinggi capupan area menjadi lebih luas. Teman-teman bisa bayangkan itu. Tapi konsekuensinya apa? Dengan kita menaikkan tinggi drone-nya tadi menjadi lebih tinggi maka ground sampling distance-nya menjadi lebih rendah. Artinya jarak antar titik tengah satu piksel dengan piksel di sebelahnya menjadi lebih lebar, lebih jauh. gambarnya menjadi tidak lebih detail. Jadi lebih kasar gambarnya. Coba kita lihat di sini ya teman-teman ya ilustrasi yang ada di sini. Ini low altitude di sini ya terbangnya rendah artinya cakupan areanya memang lebih sempit. Lebih sempit di sini. Lebih sempit cakupan areanya. Misalnya ini ada tiga channel begitu ya. Tiga channel. Focal length-nya beda-beda. Dengan focal length yang pertama 20 mm anggaplah lalu 40 mm yang hijau lalu yang terakhir 80 mm yang merah. 80 mm. Ketinggian yang sama tapi focal length berbeda maka cakupan areanya menjadi berbeda juga. Kita lihat di sini ya. Yang warna biru. Coba ya. Ini ketinggiannya sama. Ini karena diterbangkan pada satu drone. Semua sensornya ada di sana. Kita terbangkan pada ketinggian tertentu yang sama. Lalu kita bandingkan berdasarkan focal length-nya maka cakupan areanya menjadi berbeda. Yang biru. Coba kita lihat. Biru ini focal length-nya paling pendek. Paling pendek. Dia akan menghasilkan cakupan area yang lebih lebar. Lebih lebar. Perhatikan. Dibandingkan dengan warna hijau dan merah. Jadi focal length ini semakin besar angkanya dia akan menghasilkan lebar image yang lebih sempit. Lebih sempit. Jadi berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Lalu kita coba naikkan ketinggian dronenya. Di sini ada high altitude. Ini high altitude di sini. Ketinggiannya kita naikkan maka cakupan areanya menjadi lebih lebar. Ini perhatikan. Dari yang awalnya segini ya. Kecil ya. Kecil. Nah sekarang dia menjadi lebih lebar. Lebih lebar. Dengan tadi kita naikkan ketinggian dronenya. Begitu. Ya. Dan lagi-lagi dengan ketinggian yang sama. Di sini di high altitude ini focal length yang berbeda itu akan menghasilkan cakupan area yang berbeda. Ya. Makin besar angka focal lengthnya maka cakupan area menjadi lebih sempit. Begitu. Ya. Apabila dengan ketinggian yang sama namun dengan nilai focal length yang berbeda nilai focal length yang lebih kecil akan menangkap area yang lebih besar. Ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Nilai focal length yang lebih kecil akan menangkap area yang lebih lebar. Ya. Nah ini kita coba lihat ilustrasi kalau dia horizontal. Kalau ini kan vertikal ya. Yang di sebelah kiri ini ini ilustrasi yang vertikal. Ya sorry. Yang horizontal. Ya. Horizontal ini kalau dengan misalnya kita pakai kamera. Ya. Kamera itu ada lensa yang macam-macam focal lengthnya. Bisa kita setting. Ya. atau bisa kita copot gitu. Lensanya kita ganti dengan focal length yang berbeda-beda. Nah ini ada beberapa contoh. Ada focal length 10mm. Ya. 10mm dia akan mencakup gambar yang luas. Begini. Gitu ya. Tapi kalau kita ganti focal lengthnya atau kita putar misalnya kalau lensanya yang apa namanya bukan single focal length gitu. Nah ini ini kita bisa putar lalu ke focal length kita naikkan. nah cakupan area-nya menjadi lebih sempit. Ya. Nah itu kira-kira ilustrasi. Ya. Nah kalau di drone biasanya itu memang tidak bisa kita atur focal lengthnya. Focal length dari sensor kamera yang ada di drone biasanya adalah fix. Ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi dasarnya. Ya. Tidak bisa kita mainkan. Ya. Memang ada beberapa tipe drone yang punya kapabilitas untuk diatur ke focal lengthnya. Sehingga bisa zoom in zoom out. Ya. Tapi tidak banyak. Umumnya memang tidak bisa. Kita lanjutkan. Nah. Apa kepentingan dari GSD tadi? Ya. Apa urusannya? Ya. Nah ini ada yang kita kenal dengan Tobler's Rule. Aturan Tobler. Ini pencetusnya adalah Pak Wado R. Tobler. Ya. Apa yang dikemukakan oleh Pak Tobler? Ya. Pak Tobler pernah bilang bahwa peta yang dihasilkan skalanya itu akan tergantung pada ya. Berapa spatial resolutionnya dari citra yang dijadikan sumber untuk membuat peta ya. Berapa spatial resolutionnya dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1000. Gitu ya. Ini aturan Tobler. Bunyinya seperti itu. Nah misalnya di sini kita punya citra dengan resolusi yang berbeda-beda seperti ini ya. Ada yang 1 cm per pixel. Ya. Ini artinya apa? Kalau kita kembali lagi ke definisi dari GSD tadi. 1 cm per pixel ini artinya jarak antar titik pusat pixelnya ke pixel sebelahnya adalah 1 cm ya. Di ground. Ya. atau ilustrasi yang lainnya yang mungkin teman-teman lebih bisa memahami adalah objek terkecil yang bisa dilihat oleh sensor ini ya. Dengan resolusi 1 cm per pixel adalah objek yang ukurannya lebih dari 1 cm. Gitu ya. 1 cm x 1 cm. Jadi kalau ada objek yang ukurannya lebih kecil dari itu itu tidak akan terlihat oleh sensor ini. Gitu ya. tidak akan terlihat. Ya. Yang lebih besar daripada itu nanti akan terlihat. Ya. Di atas 1 cm ukurannya. Ya. 1 x 1 cm itu ukuran ini. Ya. Itu ilustrasi sederhana untuk bisa membayangkan ground setting distance atau spatial resolution. Ya. Nah. Kalau spatial resolution atau ground setting distancenya ini 1 cm per pixel maka ini bisa kita hitung ya dengan ukuran aturan tobler tadi spatial resolution dalam satuan meter. Ini ya. 1 cm berapa sih dalam satuan meter? 0,01 gitu ya. 0,01 dikalikan 2 dikalikan dengan 1000. Ya. Maka kita akan dapatkan angka 20. Begitu ya. Nah 20 itu artinya peta yang bisa dihasilkan dari pemetaan foto udara dengan resolusi 1 cm per pixel adalah 1 banding 20. Ya. Itu ukuran paling detail yang bisa dihasilkan. Ya. Petaknya paling detail segitu. Tidak bisa lebih detail lagi daripada itu. Ya. Atau yang lain ya. 3 cm per pixel kita hitung dengan cara yang sama nanti akan menghasilkan angka 1 banding 60. Ya. Makin kasar ya. Artinya makin besar angka GSD-nya artinya kan image-nya makin kasar gitu ya. Makin kasar citra-nya maka skala peta yang dihasilkan itu menjadi semakin kasar juga. Semakin tidak detail. Ya. Kalau ini kan makin detail nih ya. Ini angkanya yang kecil ini berarti dia paling detail. Makin ke bawah ini makin kasar petanya. Gitu ya. Jadi kita harus apa ya berkaca pada berapa sih skala peta yang mau kita hasilkan dari pekerjaan kita kita ingin menghasilkan sebuah peta pada skala 1 banding 200 misalnya. 1 banding 200 ya ini kira-kira skalanya. Lalu dari 1 banding 200 ini berapa sih ukuran GSD yang seharusnya saya dapatkan. Saya akan dapatkan 10 cm per piksel misalnya GSD ini. Nah kembali lagi 10 cm per piksel ini harusnya itu bisa saya hasilkan dengan penerbangan dengan apa namanya sensor yang saya punya misalnya berapa ketinggian yang seharusnya ya ya nah nanti bisa kita hitung dengan formula seperti ini ya tadi GSD-nya kita dapat ya GSD-nya kita inginkan misalnya 10 begitu ya GSD-nya 10 misalnya 10 lalu kita akan bisa hitung berapa flight gate-nya yang seharusnya berapa meter gitu ya ya itu yang bisa kita mainkan parameternya kalau yang lain sensor focal length dan juga image gate ini tidak bisa kita mainkan ya karena itu sudah given tidak bisa kita mainkan ya bisa kita mainkan hanya berapa ketinggian terbang gitu ya itu pertimbangannya kita lanjut nah setelah mengetahui berapa ketinggian terbang ini seharusnya parameter yang lain harus kita rencanakan sebelum kita menerbangkan sebuah penerbangan drone tujuan pemetaan adalah berapa besar image overlap if overlap atau tumpang tindih antar citra gitu ya ini kalau kita lihat definisinya adalah jumlah dari ya atau besarnya berapa besar sebuah fotograf sebuah foto masih ada atau includes ya di fotograf sebelumnya image sebelumnya biasanya dia diekspresikan dalam persentase gitu ya sekian persen ya biasanya untuk penerbangan drone berapa besar image overlap yang disarankan yang disarankan adalah paling minimum itu 60% 60% forward overlap jadi disini ada dua istilah baik saya coba jelaskan ilustrasinya dulu ya ini kita coba lihat yang pertama ini ada drone dia akan mengcapture setiap interval waktu tertentu jadi kalau teman-teman nanti menerbangkan dengan otomatis capturingnya itu otomatis juga jadi tidak hanya terbang yang otomatis tapi capture image-nya juga otomatis pada interval waktu tertentu misalnya setiap dua detik setiap dua detik dia akan capture sepanjang dia berjalan terbang nah ilustrasinya kira-kira seperti ini di posisi satu dia akan capture kira-kira ini adalah cakupan area yang dihasilkan lalu di beberapa saat kemudian dua detik kemudian misalnya kalau intervalnya dua detik ada di posisi ini dia akan capture lagi capture lagi nah disini kita bisa lihat ada area yang sebenarnya sebelumnya sudah di capture ini area-nya ini area-nya ini area-nya yang sebelumnya sudah di capture sepanjang ini dan di capture lagi oleh image berikutnya di posisi yang selanjutnya nah inilah yang kita sebut sebagai overlay berapa besar terhadap image sebelumnya itu bisa kita hitung persentasenya kalau 100% kan artinya apa ya image yang sebelumnya itu di capture lagi 100% seluruhan nah cuman ini tidak mungkin kita jalankan perlip 100% biasanya yang kita jalankan adalah image yang overlay-nya adalah 60% jadi misalnya lebarnya ini adalah 100 meter begitu lebar citranya ini dari titik awal ke titik sini ini 100 meter misalnya ya 100 meter nah maka kalau kita set overlap-nya adalah 60% maka 60 meternya ya berarti berapa tuh dari meter ke 41 sampai ke 100 ya ya itu kan 60% ya begitu sisanya kan 40% di awal itu tidak di capture lagi nah 60% sisanya itu akan di capture lagi di capture yang berikutnya capture point berikutnya nah itu 60% image front kalau 70% ya artinya 70 meter ya lebih mundur lagi 80% lebih mundur lagi lebih banyak lagi coverage-nya yang overlap-nya gitu ya nah kalau kita gambarkan secara tegak lurus atau ya vertikal kira-kira nanti akan tampilannya seperti ini ya jadi yang diarsir ini adalah image yang overlap ya di capture lagi di capture lagi ya apa sih tujuannya ada overlap seperti ini ya teman-teman akan belajar minggu depan di pengolahan data citra ya itu akan terjawab kenapa harus ada overlap ya kalau sekarang ini kita belajar merencanakan dulu penerbangannya ya image overlap ini penting supaya nanti bisa diolah ya jadi jangan seperti kita merencanakan penerbangan dengan image overlap yang tidak cukup gitu ya ini makanya masuk ke dalam bagian perencanaan penerbangan ya nah ini harus diperhatikan juga bahwa penerbangan dengan drone itu sedapat mungkin harus tegak lurus terhadap objek yang mau di capture ya dalam hal ini adalah permukaan tanah ya permukaan bumi nah bentuknya jadi seperti ini vertikal gitu ya lensanya tegak lurus menghadap tanah ya bukan seperti ini low object atau juga high object seperti ini ya nah untuk case seperti ini bukan berarti tidak boleh ya dan bukan berarti tidak ada yang melakukan ini ya case seperti ini dimana kita melakukan capture dengan sudut yang oblique ya miring seperti ini ini biasanya dilakukan kalau case-nya adalah kita mau memetakan secara tiga dimensi ya nanti hasil image-nya akan seperti ini jadi miring ya tidak tegak lurus gitu ini biasanya untuk pemetaan tiga dimensi yang akan dihasilkan adalah sebuah apa ya citra tiga dimensi ya karena dengan objek seperti ini nanti kita akan banyak melihat dari berbagai sudut kalau kalau vertikal tegak lurus seperti ini kan ya kita hanya melihat satu sudut saja ya biasanya juga penerbangan dengan low object seperti ini tidak hanya satu arah tapi beberapa apa namanya arah itu sehingga citra yang dihasilkan akan apa ya bisa melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda ya kita akan menghasilkan apa ya stance tiga dimensi gitu lah kira-kira ya teman-teman kita coba lanjut dulu nah ini ya penjelasan lain tentang image overlap ya pada saat merencanakan terbang drone kita akan membuat sebuah garis ya line ya seperti ini ini jalur penerbangannya kira-kira seperti itu ya nanti juga akan teman-teman pelajari di praktikum ya nah image overlap itu nanti akan menentukan jarak dari titik-titik merah ini titik-titik merah ini adalah titik di mana drone akan meng-capture makin besar overlap yang kita inginkan yang kita set maka titik ini akan menjadi lebih rapat artinya sensor akan meng-capture pada interval yang lebih cepat juga ya misalnya kita set 60% ya dia akan meng-capture tiap 2 detik lalu kita kita naikkan overlapnya menjadi 80% maka capture intervalnya menjadi lebih cepat yang tadinya 2 detik mungkin menjadi 1 detik seperti itu ya dan itu tergantung pada tinggi terbangnya oke teman-teman nah ada yang namanya front overlap dan juga side overlap ya ini 2 istilah yang berbeda front overlap adalah overlap dari 2 image yang ada pada jalur yang sama ya ini seperti ini contohnya front overlap ya nah ini titik yang awal disini titiknya ya yang ini lalu di titik berikutnya dia akan meng-capture lagi nah image yang dihasilkan 2 image yang dihasilkan berapa overlapnya itu adalah frontal overlap overlap depan gitu ya dan drone akan maju seperti ini bergerak begitu nah berapa overlap di jalur yang sama itu sudah sebut sebagai front overlap lalu ada lagi yang namanya side overlap side overlap itu overlap antar 2 image pada jalur yang berbeda ya ingat ya pada jalur yang berbeda side ini di sampingnya ya kalau tadi di depannya ini di sampingnya image di sampingnya gitu jadi 2 istilah ini 2 2 parameter ini yang harus kita pertimbangkan ya terkait dengan overlap side-nya berapa front-nya berapa gitu ya nah ini contohnya 0% overlap kira-kira seperti ini jadi tidak ada sama sekali overlapnya ya teman-teman image 1 dengan image 2 tidak ada overlapnya tidak ada yang tumpang tinggi gitu ya begitu juga dengan image yang lainnya gitu lalu kalau 20% overlap artinya ada 20% dari citra sebelumnya ya kalau citra sebelumnya 100 meter misalnya lebarnya berarti disini hanya ada 20 meter saja ya yang di capture lagi di image berikutnya gitu ya lalu itu 20% ya bagaimana dengan 70% ya artinya tadi ya kalau tadi 20 meter ini 70 meter itu dia sudah capture jadi ada 70 meter dari area dari objek itu yang di capture lagi di citra berikutnya ya kira-kira seperti itu nah berapa aturannya dalam penerbangan drone berapa overlapnya tadi saya bilang minimum itu 60% ya itu minimum seminimum mungkin gitu ya nah yang disarankan yang direkomendasikan berapa yang direkomendasikan biasanya untuk kami kami pakai rule of thumb 75% overlap ya cukup tinggi cukup tinggi ini untuk memastikan bahwa kualitas dari citra yang nanti akan dihasilkan menjadi lebih bagus nah karena tujuan akhir kita adalah menggabungkan citra-citra itu menjadi satu kesatuan gitu makin rendah overlapnya biasanya hasil yang didapatkan itu menjadi lebih jelek biasanya ya jadi untuk menghindari hasil yang jelek tadi maka biasanya kami ambil rule of thumb 75% overlap side dan juga front gitu baik kita lanjutkan dengan perencanaan terbang ya ini poin dari pertemuan ini sebenarnya kita lihat software yang bisa kita gunakan untuk perencanaan terbang yang pertama ada yang namanya Pix4D Capture ya Pix4D Capture ini tidak berbayar ya tidak berbayar ini yang kita install di perangkat monitoring yang ada di remote control kita drone kita gitu ya teman-teman minggu sebelumnya sudah praktikum tentang penerbangan drone secara manual ya teman-teman menggunakan apa handphone mungkin ya atau tablet di situ nah Pix4D Capture ini yang kemudian kita install dan jalankan di tablet atau handphone itu ya nah Pix4D Capture ini bisa berjalan dalam perangkat yang berbasis android dan juga apple ya lalu yang kedua ada drone deploy namanya drone deploy ini juga gratis tidak berbayar bisa teman-teman install juga kalau teman-teman berminat ya silahkan install di android ataupun di perangkat macOS atau apple ya lalu ada yang namanya litchie litchie ini berbayar teman-teman hanya ada di perangkat apple gitu ya dan yang terakhir ada ardupilot ya sebenarnya ada software-software yang lain yang bisa juga digunakan tapi yang umum biasanya ini gitu ya yang lain ada juga yang berbayar ada juga yang gratis ya macam-macam bisa dijalankan ardupilot ini gratis tapi hanya bisa berjalan di windows gitu ya biasanya untuk dji kita akan menggunakan fix4d capture gitu ya baik berikutnya untuk preparation ya ini software-nya kemudian apa saja yang harus kita siapkan sebelum merencanakan sebuah penerbangan drone gitu ya tentu saja flight plan ini bagian dari perencanaan kita flight plan nah ini saya contohkan dengan menggunakan fix4d capture ya pada saat teman-teman nanti nanti dipraktikum juga akan menggunakan software ini fix4d capture kita pada saat masuk di awal itu akan diminta untuk memilih berapa tipe misi yang bisa kita memilih disini ya disediakan beberapa tipe yang pertama adalah polygon polygon ini untuk pemetahan dua dimensi ya sesuai namanya bentuknya adalah polygon seperti ini jadi nanti kita bisa mengatur bentuk dari apa ya area yang kita capture ya ini bisa bebas kalau polygon lalu ada lagi yang mirip dengan polygon ini adalah grid ya kalau grid ini hanya 4 segi persegi panjang ya bentuknya adalah kotak grid ya ini juga untuk pemetahan 2 dimensi lalu ada yang mirip dengan grid namanya double grid kalau ini hanya single grid ini double grid jadi ilustrasinya adalah kalau di double grid ini drone akan terbang 2 orientasi yang berbeda misalnya awalnya dia akan terbang dari selatan ke utara ya selatan ke utara setelah selesai dia akan mengubah orientasinya menjadi timur ke barat jadi terbangnya 2 kali nah biasanya ini digunakan untuk pemetahan 3 dimensi tadi ya yang saya sebutkan menggunakan sudut kamera yang oblik yang miring tidak tegang lurus ke ground ya lalu ada lagi circular ini untuk pemetahan 3 dimensi juga biasanya ini digunakan untuk mapping objek yang bentuknya seperti gedung misalnya ya atau tugu atau misalnya yang lain ada candi misalnya ya jadi drone akan berputar mengelilingi objek yang mau diketahkan itu ya ini kalau ini kita jarang ya digunakan ya biasanya kita hanya bermain pada 3 pilihan tempat ini ya lalu satu lagi ada free flight disini ini untuk terbang bebas ya ini juga jarang kita gunakan mungkin tidak pernah ya baik itu flight plan nanti teman-teman bisa praktekkan di praktikum ya ya ini tadi yang detailnya ya ada grid grid ini bentuknya ya sederhana seperti ini nah ini sekaligus saya sampaikan di flight plan itu nanti akan muncul seperti ini teman-teman jadi ada garisnya jalur terbangnya seperti itu ini nanti drone akan mengikuti jalur yang kita set seperti ini gitu ya kita bisa perlebar ya kita bisa perlebar berapa lebar sih yang mau kita inginkan lalu juga bisa kita pindahkan ini ya titiknya areanya sehingga nanti bisa kita pastikan dia akan terbang pas di area yang mau kita petakan itu nah lalu disini juga ada titik start dan juga end ya drone nanti akan mulai terbang melakukan misi ya memulai misi di titik start ini di start kemudian dia akan berjalan mengikuti jalur yang kita set gitu ya seperti ini ya seperti itu dia akan mengikuti sampai nanti ketemu di titik end setelah selesai di titik end drone akan kembali ke titik awal artinya kan misinya sudah selesai setelah selesai dia akan kembali ke titik awal dimana dia take off otomatis jadi teman-teman bisa praktek di praktikum lalu double grid bedanya dengan yang tadi ini hanya terbangnya dua kali dengan orientasi yang berbeda lalu poligon bentuknya seperti ini poligon poligon kita bisa atur misalnya area yang mau kita petakan itu bentuknya tidak regular jadi ada beberapa area yang tidak ingin kita ambil tidak ingin kita petakan atau mungkin ada beberapa area yang harus kita petakan sehingga areanya harus kita buat tidak beraturan bentuknya nah ini bisa kita gunakan tempat yang poligon ini untuk pemetahan dua dimensi juga circular misalnya kita mau mengitari satu area dimana kita ingin memetakan objek tiga dimensi misalnya nanti yang diinginkan biasanya bentuknya adalah point cloud teman-teman sudah pernah dengar istilah ini di pertemuan sebelumnya point cloud atau mesh misalnya misalnya ini ingin memodelkan sebuah bangunan let's say misalnya Tugu Monas bisa kita petakan dengan drone sehingga nanti kita akan dapatkan model dari Tugu Monas pre-flight nah ini biasanya jarang kita gunakan tapi ini juga bisa kalau kita mau merencanakan sebuah terbang bebas tidak seperti yang tadi ada areanya bisa digunakan cuma untuk case kita ini jarang sekali baik itu tadi flatline lalu ada lagi yang namanya primark ini ini bentuknya seperti ini teman-teman nah ini tujuannya apa kita buat seperti ini ya tujuannya apa ini biasanya kita buat dengan apapun begitu ya yang kira-kira bisa membentuk objek seperti ini ini biasanya yang kami gunakan adalah terpal terpal warna orange seperti ini lalu ditancapkan di tanah membentuk sebuah objek silang kira-kira ya lalu di tengahnya di titik tengahnya tepat di tengahnya itu kita ukur dengan GPS geodetik sehingga kita dapat koordinat dari titik tengahnya ini ya nah kira-kira seperti ini ini ada GPS kita tempatkan di tengah-tengahnya ini mengukur titik center dari silang ya ini kita sebut sebagai primark primark atau ground control point nah fungsi dari ground control point ini untuk apa ini fungsinya adalah untuk menjadi titik acuan gitu ya penerbangan dengan drone ini kan nanti setiap image itu ada koordinatnya koordinat titik pusatnya gitu ya lalu kita gabungkan nantinya image-image ini menjadi satu image besar gitu nah teman-teman sudah belajar tentang GPS ya GPS yang ada di drone itu sifatnya absolut jadi akurasinya bisa sampai 10 meter bahkan itu ya pergeserannya errornya ya nah fungsi dari primark ini adalah memastikan posisi dari image itu pas ini ini perlu kita lakukan kalau misalnya tujuan dari pemetaan kita adalah pemetaan yang akurat ya misalnya kita ingin memetakan tanah gitu ya nah tanah ini kan ada keperluan nanti pada 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 akhirnya adalah kita overlay dengan data-data lainnya ya data-data kependudukan misalnya atau mungkin data-data yang mungkin lebih detail lagi gitu batas tanah misalnya yang sudah ada ya nah ini perlu kita overlay artinya posisinya antar data itu harus persis sama gitu ya tidak boleh ada pergeseran ya pergeseran bahkan sampai 10 meter itu tidak diinginkan gitu makanya kita pasang titik acuan di darat seperti ini kita ukur dengan GPS resolusinya tinggi sorry akurasinya tinggi untuk menjadi acuan jadi image yang dihasilkan nanti bisa kita koreksi dengan informasi koordinat dari titik silang-silang ini ya kenapa harus bentuknya silang seperti ini ya karena ini yang nanti akan terlihat dari atas ya drone akan meng-capture objek ini lalu karena sudah ter-capture maka kita bisa tandai titik centernya itu berdasarkan informasi hasil pengukuran dengan GPS ini ya artinya nanti kita image-nya itu kita dapat titik-titik silang begitu nah titik-titik silang itu nantinya bisa kita geser-geser ke koordinat yang seharusnya sesuai dengan hasil dari pengukuran dengan GPS nah gitu ya kira-kira ya solusinya teman-teman ini contoh penempatan dari primark atau ground control point seperti ini misalnya harian yang mau kita capture ya ini bentuknya lalu nah titik-titik merah ini adalah tempat kita menempatkan primark jadi tidak hanya satu ya teman-teman tidak hanya satu biasanya kita sebar merata ya kita harus sebar merata dengan posisi kira-kira seperti ini ya jadi di pinggir-pinggir kemudian ada satu yang di tengah misalnya atau ada beberapa yang di tengah ya berapa banyak titik GCP yang disarankan ya tidak ada aturan baku sebenarnya kalau kami rule of thumb-nya adalah lima titik lima titik itu di pojok-pojok kemudian satu di tengah itu harusnya sudah cukup ya satu titik yang pasti tidak cukup harus lebih dari satu ya satu misalnya lima ya kami rule of thumb-nya adalah lima baik yang berikutnya adalah memilih titik take-off nah ini juga penting ya teman-teman ya pada saat kita menerbangkan drone dengan tujuan mapping pemilihan titik take-off ini menjadi penting kenapa menjadi penting karena ini akan menentukan berapa tinggi dari atau berapa jarak dari sensor ke objek permukaan bumi ya kita coba lihat nanti ilustrasinya disini baik nah disini choosing take-off point choosing the correct take-off point will allow you to make the flight as efficient and effective as possible ya memilih titik take-off ini akan menentukan apakah penerbangan kita itu efisien dan juga efektif kita inginnya dia efektif dan efisien ya sedapat mungkin choose a point as roughly as close to the middle as possible ya while picking a balance between a high and low take-off point jadi area yang mau kita tepatkan itu kan nanti elevasinya akan berbeda-beda ya tidak selamanya data ya bisa jadi ada yang berbukit ya sehingga ada titik yang tinggi ada titik yang rendah ya kenapa sih akan berbeda nah biasanya disarankan seperti ini ya pilihlah suatu titik take-off yang ada di tengah-tengah ya jadi tidak rendah juga tidak tinggi gitu ya tidak di posisi yang paling rendah tidak di posisi yang paling tinggi ada di tengah-tengah ini untuk supaya dia akan balance ya antara titik terendah dan juga titik tertinggi ya biasanya aturannya seperti itu yang direkomendasikan getting the right location will save flight time and get the best picture quality ya kenapa save flight time ya karena kalau kita pilih di titik yang apa misalnya titik yang tinggi nanti saya mungkin lebih jelas nanti ada ilustrasinya setelah ini ya yang jelas pemilihan lokasi yang pas untuk take-off itu akan menghemat waktu ya menghemat waktu dan juga sambil tetap mempertahankan kualitas dari citra yang dihasilkan kualitas itu parameternya apa parameternya tadi ground shaping distance tadi terutam ya coverage dan juga resolution ya jadi berapa besar coverage-nya dan juga resolution-nya ground shaping distance baik nah ini ilustrasi kalau kita memilih titik take-off yang tinggi high take-off point ya kira-kira seperti ini ya misalnya disini ada dua elevasi yang berbeda ya ini bentuknya kira-kira seperti ini ya jadi ada bagian yang rendah ada bagian yang tinggi nah disini case-nya kita memilih titik take-off yang tinggi ya ada di atas ini konsekuensinya apa ya kira-kira seperti ini kita terbang misalnya 400 feet disini ya 120 meter 120 meter area yang di capture nanti akan seperti ini ini yang biru ini ya teman-teman ya yang biru kita kira seperti itu ya lalu nah drone kan akan berjalan ya berjalan sesuai dengan flight plan yang kita set di titik yang disini dia akan meng-capture lagi sesuai dengan tadi berapa overlap yang kita set dia akan meng-capture lagi maka area yang di capture tuh apa ya segini ya nah dari titik sini ke titik sini nah itu kira-kira ya teman-teman ya nah seiring dengan waktu dia akan berjalan lagi dia akan meng-capture lagi sampai dengan ke titik elevasi yang rendah nah di elevasi yang rendah ini maka jarak antara drone dengan apa namanya permukaan tanah menjadi lebih panjang lebih tinggi ya lebih jauh jaraknya ya tadi di awal kita sudah belajar makin jauh jarak antar objek dengan sensor maka coverage areanya menjadi lebih lebar gitu ya lebih lebar nah nantinya nah ini akan berefek pada apa kita coba lihat disini teman-teman ya ini ada overlapnya disini overlap disini titik sini ke titik sini nah ini overlapnya kan makin lebar jadinya ya overlapnya jadi makin lebar side image overlapnya jadi makin lebar frontnya juga sama jadi makin lebar overlapnya padahal tadi kita set di awal overlapnya tertentu di awal disini ya sesuai dengan tinggi terbang dia akan drone akan otomatis menghitung oke ini overlap yang dihasilkan kira-kira segini nih sesuai gak dengan yang kita inginkan ya kalau tidak sesuai bisa kita naikkan tinggi terbangnya atau kita turunkan ya disini sudah sesuai dengan perhitungan kita tapi pada saat drone berjalan lalu ada di lokasi yang rendah lokasinya ya overlap yang dihasilkan jadi lebih lebar which is good gitu ya yang bagus sebenarnya makin tinggi overlap kan makin bagus sebenarnya ya tapi apa konsekuensinya konsekuensinya adalah kembali lagi ke awal tadi yang saya sampaikan makin tinggi terbangnya maka GSD yang dihasilkan menjadi semakin rendah GSD yang rendah itu angkanya makin besar yang tadinya disini misalnya dapat 3 cm per piksel mungkin disini akan turun menjadi let's say misalnya 5 cm per piksel jadi lebih kasar gambarnya dari segi kualitas dia akan turun gitu ya jadi konsekuensinya adalah adanya perubahan dari image apa namanya coverage dan juga GSD ground setting distance ya itu akan berpengar pada saat kita memilih high takeoff point ya nah bagaimana kalau kita memilih low takeoff point jadi kita takeoffnya dari titik yang rendah gitu ya nah ini kita takeoff sekarang kalau tadinya di bukit nah sekarang kita takeoffnya di lembah ya di bawah disini takeoff dengan ketinggian yang sama 400 feet ya nah ini yang perlu teman-teman catat adalah pada saat kita menerbangkan drone untuk tujuan mapping drone akan terbang otomatis dan terbangnya itu pada ketinggian yang konstan gitu ya jadi kalau kita set disini 400 feet ya atau 120 meter dari titik takeoff dia akan terbang ini sampai 120 meter gitu ya lalu setelah itu sesuai dengan flight plan ya dia akan terbang ya di ketinggian yang sama dengan titik takeoff tadi tidak mengikuti permukaan yang ada di bawahnya ya biasanya terbang yang drone yang konvensional seperti itu ya pasti akan selalu datar seperti ini nah artinya apa kalau tadi kita takeoff di yang tinggi dia akan datar di posisi lembah ya ketinggiannya jadi lebih tinggi ya karena dia terbangnya sesuai dengan titik takeoff tadi ya begitu juga dengan pada saat kita kita terbang dari lembah ya kita terbang dari lembah 400 feet ya nanti dia akan datar terbang ya bukan berarti mengikuti permukaan tapi tidak ya tetap dia akan terbang datar sesuai dengan titik takeoff dia ya nah konsekuensinya apa konsekuensinya adalah makin mendekati puncak ya mungkin mendekati elevasi yang tinggi ya apa namanya overlapnya nanti akan berbeda gitu ya overlapnya akan berbeda ini kita set disini overlapnya misalnya mencukupi misalnya 80% ya 80% nah nanti pada saat dia berjalan ke titik apa namanya yang di bawah itu ada bukit ya jarak dari sensor ke bukitnya kan menjadi lebih dekat ya ke permukaan tanah itu menjadi lebih dekat artinya apa artinya coverage areanya menjadi lebih sempit dan berimbas ke overlap gitu ya overlap yang ada disini ya di bukit ini menjadi lebih kecil gitu ya kalau kita inginkan tadi disini 80% overlapnya mungkin di atas bukit turun overlapnya menjadi hanya misalnya ya 60% ya ya artinya ini akan berpengaruh pada kualitas dari image yang dihasilkan ya kalau kita mau nanti gambarnya itu digabung-gabungkan gitu karena disini perbedaan overlapnya cukup besar ya turun drastis gitu bisa jadi tidak mencukupi jadi kualitas dari gambar yang dihasilkan jadi lebih rendah disini gitu ya teman-teman ya nah kalau kita coba rangkung begitu high versus low takeoff point itu bagaimana ini ya perbandingannya kalau kita memilih high takeoff point keuntungannya adalah image overlapnya mencukupi image overlap mencukupi untuk setiap titik pasti ya kita set misalnya di bukit tadi 80% overlap nah begitu dia terbang di lembah harusnya lebih tinggi lagi overlapnya ya karena coverage area menjadi lebih lebar gitu lalu keuntungan lainnya adalah fewer image lebih sedikit image yang akan dihasilkan gitu ya dari penerbangan itu ya kenapa karena coverage area lebih lebar ya lebih lebar lalu larger area coverage for flight time jadi untuk waktu yang sama area coverage menjadi lebih luas karena terbangnya lebih tinggi ya tapi dibalik itu ada kekurangannya kekurangannya adalah GSD-nya biasanya rendah ya GSD-nya biasanya rendah nah sebandingkan dengan low takeoff point disini keuntungannya adalah kita akan dapatkan higher GSD higher jadi kita ingin GSD yang tadi di bawah misalnya 80% ya begitu sampai di atas area bukit ya GSD-nya pasti akan lebih tinggi lagi ya yang mana itu bagus sebenarnya ya tapi nah ini ada kerugiannya ternyata lebih banyak ya kerugian yang pertama adalah bagaimana dengan overlap-nya tadi overlap-nya kan kalau di atas bukit dia kan tentu akan berkurang ya lalu more image jadi citra yang dihasilkan itu nanti akan lebih banyak dan akan mengkonsumsi memori yang lebih besar ya memori di atas drone di perangkat sensor drone itu terbatas jadi kita harus concern pada keterbatasan memori ya jadi menjadi seorang pilot drone itu banyak yang dipertimbangkan juga ya teman-teman ya ya teman-teman di minggu lalu sudah belajar baterai misalnya ya itu dipertimbangkan karena terbatas ya ini harus mempertimbangkan memori juga flash area coverage for flight jadi coverage areanya menjadi lebih sedikit untuk waktu yang sama kalau disuruh memilih teman-teman pilih yang mana antara high dengan low ya kalau saya lebih memilih biasanya tangan-tangan jadi tidak high juga tidak low ya untuk faktor safety biasanya kita pilih yang high ya makin tinggi titik takeoff berarti akan makin aman karena tidak akan ada obstacle ya yang lebih tinggi nah tapi dibalik itu ada yang namanya tirian following disini teman-teman ya tirian following itu adalah suatu teknologi baru yang diterapkan di penerbangan drone nah ilustrasi kira-kira seperti ini ya kalau yang tadi yang regular itu adalah ini yang without tirian following yang bawah ya jadi drone akan terbang mendatar seperti ini tapi kalau tirian following drone akan mengikuti kontur dari permukaan yang ada di bawahnya gitu ada teknologi drone yang sudah bisa seperti ini ya tapi tidak semuanya ya ini juga tergantung pada apps flight plan yang digunakan ya di flight di sorry di fix for the capture itu saya sepengetahuan saya belum ada tirian following seperti ini yang ada seperti ini adalah litchi yang berbayar jadi ya itu kita bisa set drone-nya bisa tirian following mengikuti kontur permukaan bumi yang ada di bawah ya kira-kira seperti ini frustrasinya ya memang ini masih jarang diterapkan oleh banyak pihak begitu kenapa? karena ini akan terkait dengan security atau safety penerbangan gitu ya tirian following ini biasanya mengandalkan data elevasi digital jadi model elevasi digital teman-teman untuk tahu informasi dari data itu akan sangat berpengaruh pada keselamatan drone yang diset untuk terbang dengan metode tirian following ini ya kalau misalnya salah datanya misalnya data tidak tidak mencatat adanya objek yang tinggi seperti ini gitu ya itu akan sangat berbahaya pada drone-nya ya karena drone taunya disitu ketinggiannya dari permukaan tanah hanya misalnya let's say 50 meter dia akan mengikuti itu tapi ternyata ada objek yang lebih tinggi dari 50 meter dan drone tidak mengetahui sehingga berpotensi drone akan mengabrak objek itu ya jadi untuk security sebenarnya ini less secure ya teman-teman ya untuk safety jadi ini kurang safety tidak aman makanya kalau kami juga jarang menggunakan ini bukan jarang ya mungkin tidak pernah ya kami biasanya ambil aman ya jadi terbangnya mendatar dan biasanya trik yang kami gunakan adalah area yang dipetakan itu kami potong-potong beberapa bagian jadi untuk menjaga konsistensi dari ground sampling distance-nya ya tidak sekaligus misalnya ya satu area hamparan begitu yang elevasinya berbeda-beda ya itu dipetakan sekaligus enggak biasanya kami potong-potong dan disesuaikan jadi titik takeoff-nya pindah-pindah ya ketinggiannya mengikuti posisi titik takeoff ya jadi dipotong-potong ya KSD-nya menjadi lebih konsisten nanti baik kita lanjut nah ini mungkin yang terakhir ya terkait dengan aeronatural decision making ini juga menjadi bagian dari perencanaan terbang kira ini penting untuk faktor safety ya keamanan apa itu aeronatural decision making ya nah ini kita mulai dulu dari attitude and ethical behavior ya di dalam sebuah penerbangan jadi minggu lalu saya sampaikan bahwa pilot drone itu resikonya tinggi ya sama dengan resiko yang ditanggung oleh seorang pilot pesawat berkuap makanya disini saya menggunakan istilah aviation aviation itu penerbangan pada umumnya in aviation dance regulation technical skill and knowledge are sufficient to ensure safe flying jadi di dalam sebuah penerbangan atau di dalam dunia penerbangan aturan yang mengikat aturan yang ketat begitu ya lalu skill dan knowledge dari pilotnya gitu itu tidak cukup ya untuk memastikan keselamatan penerbangan ya tidak cukup jadi tidak cukup seorang pilot itu hebat begitu skillnya oke begitu tidak cukup aturan yang mengikat juga tidak cukup tapi ada hal lain yang disini adalah ethical behavior ya constructive attitude dan juga positive culture ini yang akan menambah tingkat keselamatan dari sebuah penerbangan gitu ya jadi kelakuan gitu ya tingkat laku lalu apa namanya culture positif gitu itu akan menambah tingkat keamanan gitu kenapa ya karena ini prinsipnya flying is not about you it is about us terbang itu bukan cuma tentang kamu sebagai seorang pilot gitu ya tapi juga tentang kita semua orang bukan cuma kamu yang terbang ya karena pada saat kamu terbang orang lain di sekitar kamu itu juga akan menganggung akibat dari apa yang kamu lakukan ya tidak hanya kamu ya sama dengan pilot penerbangan pesawat berawakan dia penerbangan pesawat ya apa yang dia lakukan attitude dia seorang pilot itu akan berdampak pada penumpang yang ada di belakangnya tidak hanya itu pada saat dia hanya terjadi kecelakaan maka bisa jadi orang yang ada di ground sekalipun itu juga akan terlibat bisa jadi akan terdampak pesawatnya jatuh menimpa pemukiman misalnya ya itu juga akan terdampak jadi penerbangan itu tidak hanya tentang kamu anda tapi juga kita semua ya itu yang harus teman-teman ingat your actions as a pilot have significant effects and implications on others on the ground ya jadi akan berdampak pada mereka yang ada di ground orang lain yang ada di ground in the sky yang ada di langit jadi sesama penerbang misalnya kita terbang drone itu tidak hanya sendiri tapi juga ada drone-drone yang lain misalnya ya yang sedang terbang kita terbang bareng ya ini nanti kita coba lihat ya kasus-kasusnya and at your side in the cockpit ya kalau casenya adalah di dalam penerbangan pesawat berawak di sebelah kita itu ada orang lain kalau kita pilot di sebelah kita ada co-pilot ya itu ya jadi kita tidak terbang sendiri tidak terbang solo ada orang lain juga yang terlibat you should not consider being a pilot if you are only thinking of yourself jadi kamu itu tidak pantas disebut sebagai seorang pilot kalau kamu hanya berpikir tentang dirimu sendiri saya pilot nih saya pengen pekerjaan semuanya selesai cepat begitu ya tapi kita tidak memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita ya itu tidak seharusnya dilakukan baik ini beberapa bagian dari aeronautical decision making risk management apa saja yang menjadi bagian-bagiannya yang pertama adalah lingkungan environment ya surface dan juga airborne surface itu apa permukaan bumi ya apa yang di permukaan bumi itu environment dan juga airborne airborne yang ada di langit apa yang ada di langit itu menjadi lingkungan sebuah penerbangan ya lalu your aircraft pesawat bumi sendiri yourself as the pilot in command in your aircraft ya jadi kita itu sebagai pilot in command ya serennya sebenarnya itu ya teman-teman kalau menerbangin trontum jadi pilot in command PIC ya pilot in command lalu the operation of the flight safety first ya di operasi penerbangan kita ya bagaimana kita mengoperasikan kemudian aturan-aturan terkait dengan itu ya itu menjadi bagian dari aeronautical decision making ya kita coba lihat oke ini lebih detail lagi ya risk elements begitu pertama adalah pilotnya sendiri the pilot fitness to fly should be evaluated jadi kesehatan dari seorang pilot penerbangan drone itu juga harus dievaluasi ya tidak boleh pilot drone itu lagi sakit menerbakan drone tidak boleh ya karena resikonya nanti bisa jadi misalnya kehilangan kesadaran misalnya atau mungkin decision yang diambil menjadi tidak bagus gitu ya karena lagi sakit ya itu akan berpengaruh pada kejiwaan ya kan mensana incorpore sahno gitu ya ya jadi kita tidak hanya sehat jasmani saja tapi juga rohani kesehatan jasmani akan mengaruhi rohani begitu juga sebaliknya gitu lalu including kompetensi di aircraft jadi bagaimana pengetahuan kita terhadap aircraftnya itu seorang pilot harus tahu harus paham betul drone yang digunakan apa bagaimana menggunakannya komponen-komponennya apa itu harus tahu harus di check lalu currency keterkinian keterkinian bagaimana teknologi itu seorang pilot harus paham dan flight experience pengalaman ya ini bermain aircraft aircraft performance bagian yang performan dari aircraft kita ya apakah aircraft kita rusak misalnya ya bagaimana limitation-nya kemampuannya itu kan akan terbatas ya kita harus tahu ya kemampuannya seperti apa equipment perlengkapannya ya segala macam kamera dan lain ya and air worthiness should be determined ya kelayakannya kelayakan dia untuk terbang lalu harus dipastikan si aircraft lalu ya environment faktor-faktor seperti misalnya cuaca dan juga kondisi airport ya should be examined ya pilot itu harus pasti sudah sudah harus memastikan kondisi cuaca pada saat mau terbang ya biasanya sehari sebelumnya sebelum dia terbang dia teliti dulu dia riset dulu kondisi cuaca nanti pada saat penerbangan dari titik A ke titik B itu bagaimana ya itu yang dilakukan seorang pilot biasanya sama pilot drone juga sama seperti itu juga sebelum kita terbang di satu lokasi biasanya kita pastikan dulu bahwa kondisi cuacanya memungkinkan untuk terbang ya saya juga sama seperti itu misalnya saya terbang di suatu kota misalnya ya begitu landing pesawat misalnya saya misalnya pemetaan di ingatlah di Samarinda misalnya ya Samarinda kemudian turun di bandara lalu biasanya dijemput sopir nah biasanya yang saya lakukan adalah saya ngobrol dengan sopir saya tanya bagaimana kondisi cuaca di sini ya ngobrolnya ngobrol biasa ya seolah-olah cuma ngobrol biasa banget sih gitu ya gimana terakhir hujan kapan kalau hujan biasanya pagi sore atau siang itu menggali informasi seperti itu untuk mengetahui kondisi cuaca pada saat nanti kita terbang ya lalu external pressure ini tekanan dari luar gitu ya banyak ini misalnya terkait dengan pekerjaan ini external pressure ini juga menjadi salah satu faktor resiko ya yang harus di ketahui seorang pilot misalnya nah ini ada I am safe checklist sebuah checklist yang bisa kita gunakan untuk penerbangan ya yang pertama I am itu I am safe itu singkatan ya teman-teman ya I I itu untuk illness do I have any symptoms ya misalnya saya ada gejala sakit gak sih illness itu kan sakit ya gimana kondisi kesehatan kita ada gak gejala misalnya saya pusing atau saya demam itu kan gejala-gejala penyakit tertentu ya atau pill up misalnya kondisi-kondisi seperti ini ini apa ya menjadi parameter bahwa kita sedang tidak sehat ya nah ini sebaiknya kita tidak terbang sebaiknya ya medication ya misalnya kita sehat tapi kita sedang menjalani pengobatan ya teman-teman tahu obat itu akan mengandung kandungan tertentu yang bisa menimbulkan efek ya misalnya efeknya ngantuk ya paling seringnya setelah minum obat kita ngantuk itu efek dari obatnya efek sampingnya nah biasanya dihindari pada saat kita sedang menjalani pengobatan sebaiknya kita tidak menerbangkan truk ya stres ya misalnya sedang ada deadline misalnya atau ada masalah di luar misalnya di luar pekerjaan ya ini akan menimbulkan tekanan ya sehingga kita stres kejiwaan kita terganggu misalnya dalam artian ya kita tidak bisa berpikir logis karena terpikir banyak hal stres tadi tidak bisa konsentrasi nah ini disarankan juga tidak menerbangkan drone ya alkohol ya sama dengan pilot pesawat berawal jangan menerbangkan drone pada saat kita atau setelah kita minum alkohol biasanya 8 jam misalnya jaraknya ya jadi apakah 8 jam sebelumnya kita minum alkohol ya kalau misalnya minum alkohol dalam jangka waktu less than 8 hours maka sebaiknya kita jangan menerbangkan drone juga ya karena bisa jadi mengganggu kejiwaan juga ya lalu fatig fatig itu kelelahan kita cukup istirahat gak ya tidur itu cukup gak jangan sampai kita bergadang misalnya lalu pagi-paginya kita sudah harus menerbangkan drone ya kondisi ngantuk misalnya tidak fokus ya mata berkunang-kunang misalnya karena ngantuk ya itu faktor yang harus kita perhatikan jangan sekali-sekali menerbangkan drone dengan kondisi seperti itu emosi juga sama ya teman-teman kalau lagi emosian sedang ada masalah lalu emosi ini juga jangan karena ya tadi kejiwaannya sedang tidak baik-baik saja baik kita coba lihat ya beberapa elemen disini yang tadi ada beberapa ya lalu kita coba analisis beberapa contoh kasus disini yang pertama elemennya adalah pilotnya gitu ya contoh ya kasusnya disini adalah seorang remote pilot itu ditugaskan oleh bosnya atasannya untuk terbang dan mengambil gambar early evening scene jadi gambar sore-sore gitu ya sehingga video mungkin kalau case-nya disini ya untuk keperluan misalnya membuat video teaser misalnya datlinenya besok jadi mepet nih datlinenya tapi nah datlinenya disini dia harus berurusan dengan banyak kerjaan sepanjang hari ya jadi si pilot ini tuh sepanjang hari itu sibuk ya sorenya dia diminta bosnya kamu sana terbangin drone di lokasi A sore hari gitu karena ini buat video besok nih dikumpulkan datlinenya tapi dia sepanjang hari kerja artinya dia kelelahan disini tired ya si pilot ini kelelahan lalu nah ternyata ada tambahan lagi kondisi lainnya the weather was less ideal to fly gitu ya cuacanya juga sebenarnya kurang oke mendung misalnya atau berangin dan tidak ada tanda-tanda akan membaik gitu with no sign of improving soon ya tidak ada tanda-tanda membaik segera jadi deadline-nya mepet dia harus kerjakan sore itu juga pertama kondisi dia sedang tidak apa ya tidak eat ya lagi kelelahan capek lalu kondisi cuaca juga sedang tidak oke ya tidak ideal semuanya ya lalu kemudian after analyzing the situation and considering his physical fitness to fly setelah menganalisa begitu situasi dan juga kondisi fisiknya si pilot ini kemudian memutuskan untuk tidak terbang pada hari itu ya dia coba lihat ya kondisi diri dia seperti apa ini oh saya capek ya saya lelah gitu terus juga kondisi cuaca sekarang tidak memiliki juga jadi saya putuskan jangan deh jangan terbang sekarang ya besok aja mungkin ya besok mungkin cuacanya lebih bagus terus juga saya sudah cukup istirahat jadi enak ya walaupun mungkin akan kehilangan momen ya kehilangan momen mungkin sore itu kondisinya sedang apa ya bagus lalu juga deadline-nya kan pas besok kehilangan momen ya resikonya gitu ya sampai lah ke bosnya atasannya when being told about this the boss was disappointed as well jadi awalnya bosnya itu tuh apa ya marah ya marah tidak setuju tapi setelah diyakinkan gitu oleh si pilot ini bahwa situasinya memang tidak ideal gitu cuacanya juga dirinya sendiri si pilot akhirnya bosnya setuju gitu ya lalu diputuskan lah flight-nya itu besoknya pada saat kondisinya lebih oke ya nah ini contoh pengambilan keputusan yang sangat baik ya teman-teman terkait dengan elemen pertama yaitu pilotnya gitu ya kita fokus di kondisi pilotnya disini ya kondisi pilotnya sedang kelelahan jadi sebaiknya kalau kelelahan jangan dipaksakan untuk terbang baik elemen yang kedua ini terkait dengan aircraft the drone and its equipment ya contoh kasusnya seperti ini a remote pilot decided to fly together with his buddies to shoot a trending location jadi seorang remote pilot ini mau terbang bersama dengan temannya di lokasi yang trending di ngetrend gitu ya misalnya kemarin kita letabis sekarang lagi ngetrend lagi nih ya setelah kemarin kebakaran lalu sekarang sudah membaik dan kondisinya hijau nah ini biasanya trending trending ini case-nya mungkin seperti itu the pilot had two batteries jadi si pilot ini punya dua baterai dua baterai however due to a rather impromptu nature of this occasion ini ya mungkin karena ngejar ini ya tadi ya ngejar moment tadi jadi dia buru-buru tidak dicek lagi he had only one battery fully charged jadi tidak sempat charge baterainya yang kondisinya penuh terisi itu hanya ada satu dari dua tadi ya satu penuh lalu yang satu lagi itu cuma 40% terisi karena dari penerbangan sebelumnya sudah dipakai sisanya tinggal 40% ya 40% oke kita lanjut sampai di lokasi si remote pilot ini ngecek ini begitu sampai itu biaranya kita cek dulu kondisi semuanya pakai provide check begitu dicek semuanya termasuk juga cek di baterainya ya coba dicek baterainya kesehatan baterainya gimana ya nah dia coba yang di charge penuh tadi yang 1% tadi ya fully charge baterai tadi tapi ternyata dia temukan disini baterai indikatornya itu tidak menyala oh kenapa nih ada masalah nih kayaknya nih ya dia cek lah lebih detail lagi ya cek dengan menggunakan apps lalu ternyata ditemukan bahwa cell yang ada di baterainya itu ternyata sudah rusak gitu ya voltage-nya rendah gitu voltage-nya rendah yang seharusnya misalnya di atas 3 gitu ya ini dia cuma ada 3 3 cell yang terisi oke kemudian he immediately replaced the battery with 50% charge 1 jadi dia ganti tuh baterainya yang tadi oh ini gak bagus nih terisi penuh tadi ganti lah dengan 40% tadi yang tersisa 40% tadi yang baterai satunya lalu coba cek lagi kondisi baterainya dan oh ini baterai normal ya jadi walaupun cuma terisi 40% tapi kondisi kesehatannya itu oke jadi cell-nya cukup bagus ya tidak rusak seperti yang 100% tadi ya artinya dia bisa nih pakai yang 40% ini he could use that battery to fly at that moment ya ya cuma tadi ya cuma 40% ya apakah cukup gitu ya jadi disini dia gak yakin he was not sure the battery charge is enough for him to make a successful shot safely gak cukup ya cukup yakin dengan kondisi 40% increasing ya face with the situation and acknowledging the race the remote pilot postpone the fly ini dia tunda ya ini juga contoh yang bagus ya teman-teman ya karena tadi situasinya baterainya ternyata tidak cukup gak ada 100% tapi tidak sehat jangan juga itu beresiko juga itu ya akhirnya dengan pertimbangan itu dia menunda penerbangannya when to look for charging station nearby jadi dia charge dulu baterainya sampai penuh yang 40% tadi ya lalu setelah itu baru bisa terbang ya ini contoh pengambilan keputusan yang baik ya teman-teman ini harus diikuti jangan dipaksakan ya ini terkait dengan elemen aircraftnya ini kita harus mengetahui kondisi dari aircraft selain pilot tadi ya pilotnya harus sehat tapi kalau misalnya aircraftnya ternyata tidak oke tidak dalam kondisi prima ya ini juga sebaiknya jangan berbah itu ya it was an excellent decision on the remote pilot's part reflecting the best practices of aeronautical decision making ya ini contoh yang bagus next elemen ketiga ya elemen ketiga ini the environment lingkungan lingkungan contoh kasusnya seperti ini seorang remote pilot ada di sebuah lokasi lalu dia ditugaskan untuk terbang dan shoot a new skyscraper jadi ini gedung pencakar langit yang baru diresmikan anggaplah di kota Bogor ada gedung pencakar langit lalu nah ini si pilot ini ditugaskan untuk ngambil gambar itu gambar pembukaan ya ada video pembukaan misalnya peresmian Pak Sualikota gitu ya ada acara lalu dia terbang dengan drone untuk dokumentasi because he was planning to catch the moment karena dia mau menangkap moment tidak mau ketinggalan moment he did his private in a rush fashion jadi dia ngeceknya itu buru-buru ya karena takut kehilangan moment tadi ya dia cek oke di cek semuanya oke 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 tapi buru-buru tidak detail tidak hati-hati ya and left the drones remote return to home altitude RTH itu return to home altitude RTH altitudenya itu disetting tidak diubah dari penerbangan sebelumnya yaitu 100 meter dia lupa nih memastikan ini lupa di cek nih terkait dengan return to home altitude ini apa sih return to home altitude ini jadi ini fitur yang ada di drone biasanya yang bisa mengatur berapa ketinggian drone pada saat kita tekan kita perintahkan drone untuk return to home ya teman-teman di minggu lalu juga sudah berikan ya di drone itu ada tombol return to home kalau kita tekan maka drone akan kembali ke titik awal ya nah disini ada pengaturan untuk mengatur berapa tinggi pada saat dia kembali jadi kalau return to home itu kan dari titik dia berada dia akan langsung potong kompas lah istilahnya gitu ya potong kompas ke titik awal titik lurusnya ya garis lurusnya ya nah disini kita bisa atur ketinggiannya pada saat dia pulang nah disini yang dia set ya itu sama dengan penerbangan sebelumnya tidak disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada saat dia mau terbang sekarang ya thinking that he would not higher than the building anyway which is apparently higher than 100 meter ya dia pikir dia gak akan terbang lebih tinggi dari 100 meter gitu ya gedung-gedung ini gedung pencakar langit ini dia tingginya 100 meter lebih gitu ya nah dia dia pikir ah saya sih gak akan terbang di atas 100 meter sama-sama aja gitu ya nah ini adalah sebuah keputusan yang bad ya ini keputusan yang jelek ya kenapa jelek as he was flying to compose the building from behind it which consequently obstructed is loss loss itu line of sight jadi jarak pandang ya jarak pandang nah pada saat terbang di area-area pembangunan gedung seperti ini ada kemungkinan kan drone ini akan terbang di posisi yang membelakangi kita gitu jadi dia ada di belakang gedung dimana itu tidak bisa kita lihat si drone-nya jadi line of sight kita terhalang oleh gedung nah kondisi seperti itu artinya si pilot tidak bisa mengetahui posisi dari drone-nya dia pergerakannya dia juga tidak bisa lihat gitu dan ada kemungkinan suddenly his GPS connection was lost nah ini kalau kemungkinan GPS misalnya lost jadi kita tidak bisa memonitor di monitor kita itu posisi drone-nya ada di mana jadi kita hanya mengandalkan visual kita gitu ya nah ini ada kemungkinan terjadi seperti itu ada lagi kemungkinan this video transmission quit nah ini lebih gawat lagi jadi selain tidak tahu posisi drone ada di mana video transmission ya jadi video transmit dari kamera drone-nya ke monitor kita itu tidak bisa kita lihat karena hilang sinyal ya nah ini kondisi seperti ini kondisi yang tidak normal ya ini secara typo sudah diset di dalam sistemnya drone DJI misalnya itu kalau kondisi ini terjadi maka drone otomatis akan return to home ya ini sebenarnya faktor keamanan ya ini kondisi tidak baik-baik saja drone sudah tahu kondisi itu maka dia akan memutuskan untuk return to home ya sama seperti kalau di pesawat berawak di airbus seperti itu kan sudah ada skenario-skenario yang sudah diset dalam sistem pesawatnya yang bisa mengenali bahwa kondisi ini kondisi abnormal untuk kepentingan safety maka si pesawat akan otomatis melakukan tindakan tertentu nah ini case seperti yang waktu itu terjadi di kecelakaan pesawat saya lupa gitu ya karena ada pesawat kecelakaan nah itu terjadi karena faktor safety dari drone itu sendiri sebenarnya dan pilot tidak bisa mengatasi itu karena si pesawat sudah terbang otomatis memutuskan otomatis karena dia mendeteksi adat tidak normal maka dia memutuskan untuk apa ya action tertentu yang ternyata justru membahayakan penerbangan gitu nah di drone juga sama ini jadi kalau kondisinya dideteksi tidak normal ya untuk faktor safety maka dia akan melakukan ya salah satunya adalah return to home kembali ke titik awal oke ini saya deteksi ini kondisinya tidak oke ya tidak baik-baik saja nih kondisi gawat saya sebaiknya pulang ke titik awal itu yang dipikirkan oleh drone ya lalu dia akan return to home nah return to home disini akan mengikuti setting yang tadi kita atur 100 meter ya gedung tingginya 200 meter lalu drone terbang pada ketinggian 100 meter eh sorry misalnya 80 meter tinggi 80 meter dibalik bukit eh dibalik gedung tadi ya dibalik gedung lalu nah karena disini disini settingnya adalah 100 meter di tentu home altitude dia memutuskan kembali lalu dia akan naik dari ketinggian 80 meter ke 100 meter ya tinggi 100 meter lalu kemudian setelah mencapai ketinggian 100 meter itu dia akan potong kompas langsung titik garis lurus ke titik awal dia take off ya nah ini bayangkan posisi dia ada dibalik gedung ya ini gedung gitu ya lalu posisi dia ada dibaliknya dibalik sini nah pilot ada di sisi lainnya karena titik take off nya dekat si pilot ya drone akan naik 100 meter tinggi gedung tadi 200 meter nah ketinggian 100 meter ini untuk kembali dia akan potong kompas apa yang terjadi ya dia akan menabrak gedungnya ya dia akan menabrak gedungnya tuh ya because the building was taller than they selected return to a multitude the drone was in danger of colliding ya as it flew closer and closer to the building ya oke itu bahaya ya cuma ingat ya di kuliah minggu lalu saya sempat saya sampaikan di dalam perangkat dari drone itu ada yang namanya sensor obstacle ya fortunately nah untungnya masih ada untungnya ternyata fortunately the front sensor of the drone kicked in ya jadi sensornya itu bekerja and the drone stopped stop flying about 10 meters from the building jadi begitu mau sampai menabrak gedungnya jarak 10 meter sebelumnya itu drone sudah mendeteksi ada obstacle di depannya ya drone akan berhenti ya disini dronenya berhenti ya seeing the danger nih pilotnya sadar nih wah ini drone saya mau nabrak gitu ya bahaya seeing the danger the pilot ran and reposition himself closer to the drone in a time to reestablish connection and cancel the return to home ya ini sadar nih pilotnya wah ini bahaya kondisinya saya harus mendekat ke dronenya supaya saya dapat sinyal supaya saya bisa kendalikan lagi nih saya matikan return to home ya jadi return to home ini bisa dimatikan supaya dronenya tidak langsung kembali lagi gitu ya nah jadi tetap steady di titik awal sorry di titik terakhir dia terbang dan untungnya ini bekerja gitu ya it worked katanya bisa bekerja jadi dronenya bisa dikendalikan lagi he managed to regain control of the aircraft cancel the return to home altitude and flew the drone back manually jadi untungnya dia bisa kendalikan lagi dronenya ya TH-nya dibatalkan dan dronenya diterbangkan secara manual ya the remote pilot clearly made a bad decision here and was nearly involved in a stage in a situation that could have easily and very badly hampir ini hampir terjadi sebuah tragedi ya dronenya menabrak gedung ya oke elemen berikutnya operation ya dia terkait dengan operation contoh kasusnya kira-kira seperti ini remote pilot was shooting on a location and was already airborne jadi dia sudah terbang nih sudah terbang shooting di sebuah lokasi dan lainnya bentar lagi deadlines were tight and shooting schedule must be met due to limited remaining daylight hours jadi drone juga hanya bisa terbang kalau kita mau dokumentasi misalnya ya atau untuk mapping itu terbangnya ya hanya pada saat mataharinya ada kalau tidak ada matahari tidak bisa tidak bisa kondisinya tidak oke lagi pencahayaannya kurang as he was maneuvering to record another scene he realized that his battery was already at 45% jadi pada saat dia terbang manuver segala macem lalu record kemudian dia sadar bahwa ternyata baterainya itu tersisa hanya 45 cm 45% itu arminya sudah harus segera stop harus segera kembali turun ganti baterai he had two more scenes to shoot to complete the entire take for the day tapi sebenarnya dia masih punya ada scene-scene yang lain masih ada dua kali shoot lagi supaya beres targetnya hari itu beres semuanya tapi baterai yang dia punya tinggal sisa 45% lalu nah ternyata disini dia tidak memperdulikan tidak memperdulikan prinsip dari ironical decision making ya that he should land immediately jadi kalau disarankan kan 45% itu udah jangan dipaksa lagi udah saatnya kamu kembali sedapat mungkin nanti pada saat kembali itu kondisi baterai masih cukup gitu ya dan bisa kita ganti baterainya ya replace the drone battery with a fresh one and continue on tapi dia gak mau disini ternyata however he was in the mood and was confident that he could stretch his remaining battery and take the two scenes safely without a battery chain jadi yakin betul disini dia dengan 45% tersisa ini dia cukup kok mau ngambil dua scene tersisa jadi he went on ya jadi dia lanjutkan penerbangan lanjut tetap lanjut lanjut terus walaupun baterainya 45% just as he was finishing his second last scene the drone low battery warning sounded and the remaining charge was a joker at default set at 30% jadi default itu diset 30% baterai itu akan warning gitu ya teman-teman juga mungkin sudah pernah merasakan kemarin pada saat praktikum ya 30% dia akan warning he should have landed but push on regardless to record his last scene ya ini masih ada satu scene lagi ini nanggung dia lanjutin lagi when he was done the critical low battery warning notification appeared jadi selesai ambil shooting ambil scene yang lahir critical low battery warning itu bugi jadi ada warning yang kedua kalau 30% tadi hanya warning biasa setelah itu ada warning kedua biasanya di 20% ya 20% maka kalau tidak dipanggil oleh si pilot ya tidak return to home maka dia akan otomatis mengaktifkan mode return to home jadi otomatis dia akan kembali ya tapi ternyata disini jarak antara drone dengan titik dia tech cost itu masih sangat jauh masih 200 meter lebih gitu loh ya jadi apakah baterai yang tersisa itu cukup ya ini not wanting the drone to waste anymore battery by climbing before returning tadi yang saya bilang tadi ya ada return to home altitude kalau drone reset return to home altitudenya 100 meter sedangkan dia pada saat terakhir sebelum pulang itu terbangnya di ketinggian 80 meter maka dia akan naik dulu ke 100 meter baru pulang ya itu return to home altitude ya karena dia gak mau nih dronenya naik dulu karena waktunya akan lama nih bukan waktu baterai udah habis jadi dia cancel return to home altitudenya ya di cancel return to home altitudenya dan diterbangkan manual to tick-tock all oke ini keputusan yang baik sebenarnya ya dan dronenya landed safely dronenya bisa mendarat dengan aman his remaining battery charge was merely at 9% jadi baterai yang tersisa pada saat sampai di tanah itu cuma 9% ya a very close call hampir saja kalau misalnya mungkin kurang dari ini bisa jadi sebelum drone mendarat dengan aman di tanah drone akan jatuh ya karena kehabisan daya jadi walaupun disini casenya adalah si dronenya itu bisa mendarat dengan aman ya dengan baterai yang tersisa tapi ini sebuah tindakan yang sangat beresiko ya sebaiknya ini dihindari gitu ya teman-teman ya hanya untuk tujuan supaya apa ya pekerjaannya itu cepat beres tapi kita mengabaikan faktor keamanan ya yang terkait dengan operasi penerbangan ya ini harus dihitung baik nah ini ada yang namanya poor judgment chain rantai keputusan jelek is a series of mistakes that may lead to an accident or incident two basic principles generally associated with the creation of a poor judgment chain are jadi yang pertama adalah one bad decision often leads to another satu keputusan buruk kita akan berdampak pada keputusan buruk yang lainnya jadi kalau kita mengambil keputusan buruk sekarang nanti akan menyebabkan keputusan-keputusan yang lainnya yang juga buruk gitu ya ya kita ya sama dengan kita berbohong gitu ya kita bohong nah nanti untuk menutupi kebohongan itu maka akan muncul kebohongan-kebohongan lainnya ya itu ini sama ya analoginya sama seperti itu as a string of bad decision grows it reduce the number of subsequent alternative for continued safe life jadi kalau kita sudah mengambil keputusan yang jelek gitu ya akan timbul tuh dampaknya nah timbulnya dampak itu dari sebuah tadi apa namanya kondisi yang tidak ideal tadi kalau kita mengambil keputusan yang jelek keputusan yang jelek ini akan menimbulkan kondisi yang lebih buruk lagi ya misalnya kita punya motor gitu ya awalnya cuma bannya bocor gitu ya tapi kita tidak perhatikan bannya bocor itu kita lanjut jalan gitu ya lama-lama nanti bannya akan kempes misalnya dia akan merusak bannya itu sendiri jadi nanti akan ada yang pecah-pecah misalnya jadi yang awalnya cuma bocor kecil jadi akhirnya pecah-pecah bannya jadi rusak ya jadi itu ya pentingnya recognize and deal with problems while they're small jadi apa ya sadari dan apa ya tangani masalah itu selagi dia kecil gitu jangan sampai nunggu dia lebih dulu seranggaian masalah itu kalau ditumpuk-tumpuk nanti dia akan menjadi besar masalah yang besar nah ini sebuah apa ya yang harus kita sadari ya dalam hal kita sebagai seorang pilot beberapa hazardous etidus disini sikap yang buruk ya yang jelek yang pertama ada yang namanya maco maco itu terlalu mengambil resiko gitu ya I can do it easy for me misalnya dia bilang begitu nah gampang nih gini doang biasanya kan sering ya orang seperti itu tersebut sebagai seorang yang maco maco bukan dalam hal yang positif ya tapi disini negatif ya sebaiknya ini dihindari anti-authority anti-authority ini tidak mau terikat dengan aturan ya tidak mau diatur don't tell me jangan atur saya jangan kasih tau saya gitu harusnya follow the rules ikuti aturan yang ada rules are usually right jadi aturan tuh biasanya memang apa ya betul gitu ya dibuat untuk mencegah segala sesuatu terjadi segala sesuatu yang buruk gitu impulsivity impulsivity ini terburu-buru ya maunya cepat selesai gitu jadi mengambilkan hal-hal yang terkait dengan security safety not suffice think first ya jadi jangan terlalu buru-buru lah ya pikir-pikir dulu ya ambil keputusan yang bagus ya invulnerability that won't happen to me ya ini apa ya menolak takdir ya nah itu gak bakalan terjadi alah gak apa-apa gitu doang biasanya orang-orang seperti itu invulnerability jadi kata siapa sih gak ada tuh yang pernah kejadian ini contoh invulnerability ya lalu resignation resignation ini jelek juga ya kalau tadi kita tidak boleh maco tidak boleh invulnerable tidak boleh impulsif kalau yang ini dia pasrah ya it's no use i accept jadi drone dalam kondisi bahaya ya dia harus mengambil keputusan segera tapi ini ada orang yang sifatnya punya resignation gampang menyerah jadi pasrahan orangnya ah drone-nya bahaya nih ini harus diambil tindakan segera nih udah cepat tulangin drone-nya gitu kan temannya bilang terus si pilot drone-nya bilang ya udahlah biarin aja drone-nya jatuh ya udahlah biarannya drone-nya nabrak nah ini resignation ya itu tidak boleh juga ya ini kita tidak boleh terlalu yakin tidak boleh juga terlalu hopeless ya tengah-tengah jangan terlalu seperti itu jangan terlalu ekstrim ya baik nah ini terkait dengan private checklist sama seperti pilot pesawat berawak ada yang namanya checklist yang harus kita isi sebelum kita terbang checklist ini bisa terkait dengan beberapa part yang harus kita cek sebelum kita terbang lalu laporan juga gitu ya laporan setelah penerbangan seperti apa kondisi apa yang terjadi selama penerbangan itu kita laporkan ya ini contoh yang kami buat di lab gitu kami laporkan lalu ada juga poin-poin yang harus di cek sebelum kita terbang ya ini dipiasakan untuk dibuat mungkin di praktikum sebelumnya teman-teman juga sudah coba membuat ini ya private checklist lalu nah ini contoh yang lain ya bentuknya kira-kira yang mirip-mirip ya beberapa checklist untuk tiap tipe drone mungkin akan berbeda juga ya karena bagiannya juga pasti akan berbeda nah ini contoh yang lain ya beberapa poin di sini ada 5 yang pertama yang harus di cek itu adalah kondisi cuaca ya kita sebelum terbang ada checklistnya kondisi cuaca seperti apa kita cek dulu sehingga kita tahu nih pada saat terbang operasi tertentu misalnya tanggal sekian jam sekian kondisi cuaca sedang tidak baik mendung ya itu kita catat ya lalu required documentation ya apa ya dokumen yang kita perlukan berdasarkan terbang ya minggu lalu kita belajar ada yang namanya dokumen izin terbang gitu ya apakah sudah ada izin terbang ya kalau memang diperlukan itu harus kita sediapkan ya local drone loss kita harus tahu kondisi hukum yang berlaku pada saat kita menerbangkan drone di area tertentu ya kalau di Indonesia kita terbang lokal misalnya di beberapa kota di Indonesia mungkin aturannya tidak akan terjauh apa ya beda terlalu jauh begitu ya tapi kalau kita terbang di luar negeri misalnya mungkin aturannya akan berbeda di Indonesia terbang maksimum 120 meter mungkin di luar negeri bisa jadi lebih tinggi dari itu atau mungkin lebih rendah atau juga mereka mengatur beberapa area mungkin tidak boleh terbang gitu ya akan berbeda itu harus kita perhatikan juga physical readiness ini terkait dengan pilot dan juga terkait dengan drone-nya tadi ini terkait dengan faktor risk apa tadi pilot dan aircraft tadi ya dengan teman ya physical readiness kesiap siagaan kita kita sedang sehat atau sakit misalnya kalau sakit jangan terbang drone-nya bagaimana drone-nya kondisinya cek semua baling-baling baterai kemudian perangkat-perangkat kamera misalnya memory card misalnya jangan sampai lupa ya memory card karena itu ada juga di dalam checklist misalnya memory card sudah dimasukkan itu harus dicek lalu firmware update ini terkait dengan software drone-nya itu juga harus kita pastikan terupdate karena update dari firmware itu akan terkait dengan safety biasanya faktor-faktor safety jadi pihak pabrikan itu sudah apa ya menyiapkan skenario-skenario kalau misalnya terjadi sesuatu ini sudah mereka counter dengan adanya update apa namanya firmware tadi software tadi baik itu mungkin ya nah ini pesan saya terakhir the pilot in command is responsible for everything related to the safe operation of his aircraft seorang pilot in command itu bertanggung jawab pada segala sesuatu yang terkait dengan operasi keselamatan operasi dari penerbangannya ya therefore do a brave flight ya karena itu lakukanlah brave flight sebelum terbang setiap kali sebelum terbang kalau kamu tidak siap jangan terbang ya oke itu saja mungkin dari saya terima kasih nah karena kuliah ini adalah kuliah sinkronus jadi teman-teman tidak bisa bertanya langsung ya teman-teman kalau memang punya apa namanya pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di grup whatsapp atau juga bisa lewat discussion ada di dalam LMS ini gitu ya terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih